oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dan salam sayangku untuk para master, mbak ter pada epokan sedang sejagat dimanapun anda berada dan kepada penonton youtube semuanya salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya alhamdulillah alhamdulillahirrohmanirrohim salatu wassalamu'ala isrofil anbiya wal mursalin wa'ala alihi wasadiyah zma'in amma ba'du terutama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kiranya kita bisa dipertemukan walaupun lewat dunia sosial, media ataupun youtube dan selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam semoga dengan hidayah beliau dengan amanah beliau dan panduan beliau kita bisa lebih hidup di jaman yang lebih terang dan indah ini oke sebelumnya kita akan menyampaikan sesuatu ini langsung kita mau berangkat ya master ya saya ingin menyampaikan kepada kepada para penonton-penonton seluruhnya para netizen seluruhnya terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua dan semoga bagi anda yang sudah subscribe ya saya mendoakan semoga anda semua dibukakan pintu rezekinya dilimpahkan rezekinya amin dan semoga anda bagi yang mendapatkan masalah dan musibah semoga terangkat dan segera bisa diselesaikan amin dan semoga anda semua yang mendapatkan sakit ya semoga cepat diangkat semoga diangkat penyakitnya oleh Allah ta'ala amin nah kali ini ini emas ini ya tiba-tiba tadi master Andre pulang dari menuruti request apa yang terjadi jadi kan pulang dari buat request jadi pulang dari penyakit pokokan jadi kan jadi saya singgahlah ke bedai untuk diminum dan ada orang dia itu pakai masker sama pakai topi seperti intel lah gitu jadi menanyakan tentang pedepokan sendang sejagat yaitu emas karyo kan gitu jadi lokasi itu dimana gitu kan jadi saya beritahu lah bahasanya lokasi ada di sekar sini gitu kan jadi kan apakah anda muridnya juga kata beliau ya saya muridnya juga saya sering ke pedepokan jadi emm kata si beliau seseorang tadi berkata bilang gini nanti malam saya datang ke rumah kalian ataupun di pedepokan kalian emm kalau memang tidak bisa kita jumpa tengah katanya gitu emm saya kaget kan kenapa bisa bilang gitu tiba-tiba bilang gitu kan katanya dia mau menantang pedepokan ini bahasanya tidak terima atas bahasanya emm guru sering gerberdukun santai jadi dia tidak terima gitu jadi yang saya pertanyakan beliau ini ingin menantang pedepokan apa menantang mas karyo ya kedua kedua oke pemirsa saya ini ini agak deg-deg ser tapi ya gitu beliau menyampaikan ya kita langsung pakai pakaian rapi untuk melanjutkan karena kali ini kita langsung akan menuju ke lokasi ini jumpa tengah kan katanya ya jumpa tengah karena kita tunggu sampai jam 8 kita gak tau apakah beliau itu benar menunggu atau tidak tapi paling tidak kita akan coba jika memang nanti ada pertemuan maka ini kita coba upload ya langsung tapi jika memang tidak ada pertemuan berarti beliau itu hanya ini ngeprank ngeprank tapi mas orangnya serem loh mas kan dia di kede itu beli seprit tuh kan deh orangnya serem seperti apa perawakannya ya tinggi besar lah mas gemuk jinggi besar mas gemuk ini lagi betul betul apanya takut dia banyak juga mas jangan penakuti mas lah anggota dia banyak juga mas anggotanya banyak juga anggotanya banyak berapa orang berapa orang tiga tadi mas yangnya tiga orang sama dia lah tiga orang sama dia ya yang satu yang satu di mobil nyopir orang-orangnya dua lah mobil jadi gini menurut kalian apakah orang ini benar-benar ingin menantang atau ingin bertemu atau gimana atau ngeprank menurut kalian menurut saya sepertinya memang benar-benar nantang nantang lah mas orang tukang kedinya aja tuh wajah gres aja sampai heran gak ngomongnya kasar-kasar gitu deh tapi kami diem aja biar aja yang penting malam ini kita tunggu aja lah kita tunggu apa kita lanjut jalan ke tengah karena kalau memang jumpa tengah berarti areal jati-jati ya mungkin lah jati-jati atau di areal ini apa dekat bangunan tua itu bisa juga tuh mungkin mungkin lah kita jalan aja dulu mau tau dia ada disitu oke pemirsa ini sedikit kita buat dakdik dukser ya dakdik dukser dan kita gak tau sebenarnya siapa beliau tapi intinya kita akan bertemu apakah beliau itu memang menurut master-master ini apakah benar mereka ingin bertemu atau ngeprank atau menantang atau menguji kita gak tau tapi intinya kepada master-master semuanya dan terutama kepada para netizen semuanya terima kasih sudah mendukung dan silahkan simak video ini jika memang video ini nanti bertemu dan bisa selesai maka kita akan upload jika tidak maka ini kita hentikan kita anggap itu adalah prank mas nanti kalau misalnya sampai sana tempatnya lampunya kita taruh nanti bilang aja supaya buat penerangan kita itu aja itu kan gak ada lampu baru nanti kamera aku diem-diem rekamnya tapi nanti ketika ada pertengah omongan ketika dia berani-berani baru mas bilang bahasanya mas rekam gitu aja biar jebak dia oke oke siap oke yuk 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 jadi maksud dan tujuan bapak-bapak ini mengajak pertemuan di tempat ini ada apa saya sangat terkejut ini karena dari awal kedatangan daripada informasi yang saya dapat pulang tadi dari saya menggrebek tadi ada dukun yang tidak bagus saya grebek dan tiba-tiba pulang ada tantangan suruh diajak bertemu di tempat ini ada apa ya gini aja langsung ya bang guru besar saya tidak suka dengan cara anda menggrebek-grebek dukun-dukun sampai di daerah kami jadi salah satu dukun yang saya grebek itu ada di kampung anda ya benar loh ini guru besar jenengan saya memang kurang suka dengan sikap anda anda sebagai seorang pemimpin padepokan sendas jagat kenapa anda ingin membubarkan kami maksudnya maksudnya ngajak pertemuan disini ada apa saya tidak suka dengan padepokan anda yang anda pimpin begitu begini saya sebagai guru saya sebagai guru di padepokan ataupun pembimbing di padepokan hanya menjalankan sesuai akidah saya menjalankan sesuai dengan perintah Allah saya menjalankan jika itu tidak benar maka saya menegur untuk menjadi sama-sama di jalan yang lebih baik walaupun memang itu bukan urusan saya karena mereka mungkin cara itu yang untuk mencari makan tapi paling tidak jika saya memberi teguran tersebut mereka-mereka kan tidak menjalankan yang lain gitu itu menurut anda tapi menurut saya saya tidak suka dengan yang anda pimpin anda sebagai padepokan karena kami sebagai dokumen santet kami resah dengan anda mengganggu kami ini anda seharusnya tidak langsung mengganggu kami jika semua digrebek terus keluarga kami mau makan apa karena itu penghasilan kami gini ma memang saya tahu bahwasannya pekerjaan seperti itu besar biayanya dan mengerjakan hal seperti itu itu banyak untungnya ataupun sekali target 20 juta 25 juta 30 juta bahkan ada sampai ratusan juta nah pertanyaan saya apakah dengan memakan hal-hal yang dari kerjaan seperti itu menurut anda itu sudah berkah kan tidak berkah toh lalu kenapa bapak-bapak semua tidak terima dengan tingkah lagu saya yang ada di youtube mungkin ya dan jujur saja ini saya kamera gitu saya sengaja bawa kamera supaya ini tahu dilihat orang bahwasannya saya akan tetap maju saya tidak peduli apapun yang terjadi saya tetap maju untuk menghentikan para dukun-dukun santet silahkan kalau anda mampu jadi disini ceritanya bahwasannya jemengan tidak menyukai ini cara saya juga tidak suka tidak suka kami oke jadi seandainya saya terus saja berjuang dan terus maju tanpa memikirkan siapa-siapapun yang menghalangi saya saya akan terus menghancurkan kebatilan lalu apa yang akan anda lakukan kami berontak kami tidak senang yaudah kalau memang kira-kira menurut anda tidak senang apa yang ingin anda lakukan monggo boleh silahkan ternyata cukup lumayan anda memanggil seluruh pasukan anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanya ini kemampuan anda memanggil para pasukan goib anda ini yang diandalkan karyo katanya pada keseluruhan guru kendang kejaga ya jika memang anda memang jantan maka anda saja kenapa harus mereka menikmati 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 selamat 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 menikmati pada jalan yang dirudai Allah saya minta maaf sebelumnya pak ya mohon tidak terjadi sesuatu di belakang nanti dan saya berharap agar ini semua bisa menjadi suatu teguran bahwasannya berjalan yang halal ataupun yang dirudai Allah itu berkah ya pak ya kira-kira ada yang ingin disampaikan pak kami minta maaf atas nama apa kami akan bubarkan yang si paknya menjolimi orang itu tidak baik iya semua ini meli Allah kita kembali ke ilmu yang yang benar-benar yang dibilangkan tadi sama bapak di atas langit ada lagi langit cuma ilmu Allah yang bisa langgeng yang bisa menuntun manusia ke jalan yang lebih baik itu saja yang bisa saya sampaikan baik pak ya saya juga mohon maaf atas kejadian ini karena bapak-bapak lah yang mengajak pertemuan disini intinya saya akui memang bapak mempunyai keiluman yang sangat tinggi hingga membuat para sandri-sandri saya juga ikut menyerang jadi saya berharap ini tidak terjadi lagi untuk yang kedua dan semoga dengan adanya ini bisa mengikat tali silaturami kita mohon maaf itu pak mediatornya mediatornya selamat di apa pak sendiri oke pemirsa tadi memang saya menuruti permintaan mereka dikarenakan mereka mengajak pertemuan di tempat ini jadi saya hanya bisa menyampaikan pada kalian semua bahwasannya ilmu Allah adalah ilmu yang tertinggi ilmu Allah adalah ilmu yang paling sangat kuasa jadi saya berharap mari kita bersalawatan untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang batir saya memaskari mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam hormat sendang sejagat dari setabat santrinya banyak dari timur sampai barat saling mengikat silaturami sangat erat ini PSS padepokan sendang sejagat kebatinan pernafasan sampai meronggoh sukmosa ketik dipelanjari jening tiang sejoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nolek jarim basing suik isak di neman rejebol penyakit medis ada jamu multifungsi tumor liperlumpuh kecil manis bisa diatasi registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah gak pake ritual rumit ku bilang ini wabiasa sendang sejagat dari setabat sendang sejagat dari setabat sendang sejagat dan terjadi satri di PSS kita saling belajar ada tiga paket yang gak bikin dompet jadi kurus ilmunya bermanfaat dicobat karena ini bagus mamaskaryo guru besar di PSS belajarnya sangat simpel gak bikin opet jadi tris amalannya multifungsi ayo kawan registrasi insyaallah semua masalah bisa teratasi kebatinan pernafasan sampai meronggoh sukmosa ketik dipelanjari dening di asat gayo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nolek dari mba sing sui kisah ini mandra jebol penyakit medis ada jamu multifungsi tumor liperlungku kencing manis bisa diatasi registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah gak pake ritual rumit ku bilang ini wabiasa sendang sejagat pake pungan sendang sejagat nyakal istabat sendang sendang ini sendang sejagat pake pungan sendang sejagat nyakal istabat